Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget HP dengan layar AMOLED merupakan pilihan yang baik bagi user yang mengutamakan kualitas visual dan efisiensi energi Maka dari itu dalam video kali ini Lindia mau merekomendasikan 7 HP dengan layar AMOLED termurah yang tersedia di pasaran saat ini Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini HP dengan layar AMOLED termurah yang pertama ada ZTE Blade V40s Perangkat ini hadir dengan desain yang terlihat premium, kualitas visual yang oke serta kemampuan fotografi yang cukup mempuni di kelas harganya Dengan harga cuma di 1,2 juta kita sudah bisa mendapatkan HP dengan layar AMOLED Full HD Plus serta bezel yang tergolong tipis di kelas harganya Selain layar kemampuan fotografinya juga top berkat sensor utama beresolusi 50MP yang ditemani oleh kamera makro 5MP dan kamera depth 2MP Sedangkan untuk foto selfie disediakan kamera depan beresolusi 8MP Next, untuk spesifikasi internalnya, HP ini menggunakan Unisoc Tiger T618 dengan manufaktur berfabrikasi 12nm Serta didukung oleh kartu grafis Mali-G52 MP2 dengan frekuensi 850MHz Sementara untuk RAM-nya 6GB plus 5GB memory fusion serta penyimpanan internal 128GB yang masih disediakan slot untuk microSD Pindah ke bagian daya, ZTE Blade V40s ditopang oleh baterai 4500mAh dengan teknologi fast charging 22,5W melalui konektor Type-C Next, ke fitur-fitur keren lainnya yakni ada RGB-like, NFC, dan side fingerprint Berikut spesifikasi dan harga terupdate ZTE Blade V40s untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP dengan layar AMOLED termorah berikutnya ada Infinix Note 12i 2022 HP sejutaan ini hadir dengan layar AMOLED 6,7 inci Infinity Display yang memberikan pengalaman visual yang memuaskan dengan warna yang vivid, kontras yang tinggi, dan view angle yang luas Selain itu, layar ini memiliki color gamut 100% DCI-P3, kontras rasio 10.000 banding 1, dan 92% screen to body ratio Dari segi performa, Infinix Note 12i menggunakan gaming prosesor Mediatek Helio G85 12nm yang didukung oleh 6 lapis graphing cooling system untuk mengatur suhu secara efisien serta fitur monster game kit dengan optimasi di berbagai aspek Untuk RAM-nya sendiri berkapasitas 6GB plus 5GB extended RAM serta storage 128GB yang mendukung microSD hingga kapasitas 2TB Next, ke sisi fotografi, Infinix Note 12i dilengkapi 3 lensa kamera belakang yang diantaranya 50MP main camera, 2MP lensa depth, serta QVGA lensa AI Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP Nah, untuk fitur-fitur unggulan lainnya ada 33W super chart, dual speaker dengan DTS, dan monster game kit Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Note 12i 2022 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP dengan layar AMOLED termurah yang ketiga ada Xiaomi Redmi Note 11 Langsung ke bagian display, Redmi Note 11 sudah mengadopsi panel Super AMOLED 6,4 inci Full HD+, maksimal refresh rate 90Hz, kecerahan maksimal 1000 nit, dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 untuk mencegah goresan dan kerusakan HP Allrounder ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 680 berfabrikasi 6nm yang ditancapkan bersama 4GB RAM dan ROM 128GB UFS 2.2 yang dapat diperluas hingga 1TB melalui slot kartu microSD Soal kamera, Xiaomi Redmi Note 11 mengadopsi konfigurasi quad camera yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, serta makro dan depth yang sama-sama beresolusi 2MP Nah, untuk kamera selfie-nya beresolusi 13MP Xiaomi Redmi Note 11 juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap di kelasnya mulai dari sertifikasi IP53, dual stereo speaker, 33W first charging, e-air blaster, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi Note 11 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Next, ke produk yang keempat ada Infinix Note 12 2023 Dengan harga yang udah drop di bawah 2 juta rupiah Infinix Note 12 2023 cukup menarik di kelasnya karena memiliki desain keren, spesifikasi oke, dan fitur-fitur yang komplit Untuk layarnya sendiri sudah bertipe AMOLED yang menghasilkan warna yang vivid, kontras yang tinggi, dan memiliki tingkat kecerahan yang baik Layar ini berukuran 6,7 inci beresolusi 1080 x 2400 pixel alias Full HD+. Lanjut ke bagian performa, Infinix Note 12 2023 ditenagai oleh gaming prosesor Mediatek Helio G996nm yang ditancapkan bersama 8GB RAM fisik plus 5GB RAM virtual dan storage hingga 256GB yang mendukung memori eksternal hingga kapasitas 2TB Dan untuk mengabadikan semua momen, Infinix Note 12 2023 mengandalkan 50MP ultranaik kamera yang mampu merekam video dengan format 2K 30fps Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 16MP dengan desain waterdope note Next, ke fitur-fitur top lainnya, yaitu ada sensor gyroscope hardware, dual speaker dengan DTS, monster game kit, 33W first charge, dan NFC multifungsi Berikut spesifikasi dana harga terupdate Infinix Note 12 2023 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP dengan layar AMOLED termurah yang kelima ada Poco M5s Untuk kualitas visualnya sangat memencekkan mata berkat panel AMOLED dengan detail tajam, warna yang vibrant, dan tingkat kecerahan mencapai 1100 nits Layar ini seluas 6,43 inci beresolusi Full HD+, rasio kontras 4,5 juta banding 1, dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass Poco M5s juga memiliki kualitas kamera yang cukup baik di kelasnya, dengan kamera utama beresolusi 64MP, kamera ultrawide 8MP, serta kamera makro dan depth yang sama-sama beresolusi 2MP Sementara untuk kamera depannya beresolusi 13MP Next kebagian performanya, Poco M5s dipersenjatai oleh prosesor Mediatek Helio G95 yang ditancapkan bersama 4 atau 6GB LPDDR4X dan storage hingga 128GB bertipe UFS 2.2 Kapasitas penyimpanannya juga dapat ditambah hingga kapasitas 1TB via kartu microSD Nah, untuk fitur-fitur keren lainnya ada speaker ganda, 33W force charging, IP rating 53, Z-axis linear motor, IR blaster, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco M5s untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP dengan layar AMOLED termurah yang ke-6 ada ITEL S23 Plus Hal yang paling mencolok dari ITEL S23 Plus ini ada di bagian layarnya Pasalnya dengan harga di bawah 2 juta, kita sudah bisa memiliki smartphone dengan AMOLED curve spin, in-display fingerprint, dan proteksi Corning Gorilla Glass 5 Selain memiliki spek layar cukup overkill di kelasnya, kualitas kameranya juga cukup oke dengan mengandalkan kamera utama beresolusi 50MP yang didukung oleh EIS untuk mengurangi getaran saat merekam video Sementara untuk kamera depannya memiliki resolusi yang cukup tinggi di 32MP dengan LED Flash Next ke dapur pacu, ITEL S23 Plus menggunakan prosesor Unisoc Tiger T616 dengan teknologi fabrikasi 12nm Yang performanya hampir setara dengan chipset Mediatek Helio G88 Chipset Octa-Core berkecepatan 2GHz tersebut didukung oleh 8GB RAM, plus 8GB Extended RAM, serta storage lega di 256GB yang sudah bertipe UFS Lanjut ke fitur-fitur menarik lainnya dari ITEL S23 Plus yaitu ada sensor gyroscope hardware, always-on display, first charging 18W, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate ITEL S23 Plus untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP dengan layar AMOLED termurah yang terakhir ada Infinix Note 12 Layarnya menggunakan panel AMOLED seluas 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan sudah diproteksi oleh koning Gorilla Glass generasi ketiga Pindah ke sisi kamera, Infinix Note 12 menggunakan Ultranec Triple Camera dengan rincian kamera utama 50MP, kamera depth 2MP, dan kamera AI Sementara untuk kamera selfie-nya berisolusi 16MP dengan fitur Dual LED Flash Menariknya, baik kamera depan maupun belakang sudah dapat merekam video 2K pada kecepatan 30fps Untuk dapur pacunya, menggunakan chipset Mediatek Helio G96 yang didukung oleh 8GB RAM LPDDR4E, plus 5GB virtual RAM dan storage lega 256GB UFS 2.2 Dan masih bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 2TB Terakhir, untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000mAh dengan dukungan first charging 33W melalui USB Type-C 2.0 Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Infinix Note 12 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah rekomendasi 7 HP dengan layar AMOLED termurah yang tersedia di pasaran saat ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh